Halo, selamat pagi. Buat kalian yang lagi pengen pelihara hewan dan bingung mau pelihara apa, nih kita udah rangkum beberapa hewan peliharaan yang pernah mampir ke pagi-pagi. Penasaran kan? Ini dia. Ini siapa namanya? Namanya Spike. Apa ini jenisnya? Jenisnya alaskan malamut dia. Alaskan malamut. Gede banget ya mas ya? Ya lumayan lah, lumayan gede. Misalnya besi mana? Besarnya segini, beratnya sekitar 48an lah. Wah, semanusia. Memang? 48. Ini berapa kali ini? Ini 4 tahun sekarang dia. Ini jenis langka apa banyak sebenarnya di sini? Sebenarnya sih di Indonesia sekarang udah gak terlalu langka lagi ya, udah mulai banyak. Tapi yang dari Eropa masih lumayan langka. Jadi lebih mirip, warnanya lebih mirip ke warna serigala gitu. Iya makanya keren banget ini, keren banget. Dan ini anjing family, maksudnya main banget ya sama anak keluarga ya? Iya dia sama orang baik banget, tapi sama anjing lain agak dominan. Dilatih juga mas? Dilatih juga? Iya, saya latih semuanya sendiri. Perawatannya ribet gak sih? Kan anjing besar, berikutnya. Gak terlalu ribet sih ya. Paling cuma kita perhatiin dia gak boleh terlalu panas. Jadi kalau misalnya kita latih dari kecil, ya paling keluarnya mulai dari pagi. Gak langsung siang-siang panas terik, terus sore, ya gitu-gitu aja. Ini ada atraksi apa mas Ezzeron? Stay. Up. High five dulu. High five. Licin gak kalau kamu lanjut disitu? Liliatin, liliatin. Sini, sini. Sini, sikan, kan kamu sih. Sini, sini, sini. Saya paget ya. Gak apa-apa. Udah sering. Baik. Jam. Eh, licin, licin. Tapi ini termasuk yang mudah untuk dilatih atau? Nah, sebenarnya sih malamut gak terlalu susah, gak terlalu gampang buat dilatih ya. Malamut tuh sebenarnya kayak agak bebel gitu, karena mungkin lebih deket ke nenek moyangnya Serigala. Jadi, kalaupun kita latih, kadang-kadang dia ngelakuin perintahnya tuh kayak ngomel-ngomel gitu. Terus sebenarnya kayak tadi yang dia, saya suruh sit down dan segala macem, dia ngelakuin tapi kayak ngedumel gitu. Teman-teman yang mau pelihara jenis seperti ini, boleh di-sharing mas Ezzeron? Kira-kira gimana aja tipsnya? Tipsnya buat teman-teman yang mau melihara-alaskan malamut, pertama, yang paling utama, tentuin dulu. Kalau misalnya mau pelihara malamut, fokus. Kita harus tahu kalau malamut tuh anjing yang gak terlalu gampang dipelihara. Jadi jangan nanti kecil-kecil lucu, dipelihara, habis itu gedenya cari orang yang bisa adopsi. Jangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya paling jangan terlalu sering mendilantai. Akan merusak kaki belakangnya, karena dia anjing besar. Habis itu dibiasain dari kecil udah jalan pagi sama sore, supaya dia bisa beradaptasi sama cuaca Indonesia yang panas. Selesai daripada itu, ya paling tinggal kasih obat kutu yang rutin. Karena kalau misalnya dia kutuan, kita gak bisa nyari kutunya. Saking lebati bulunya. Obat kutu yang rutin itu akan ngebantu dia supaya dia tetap sehat. Ini teman-teman saya dari komunitas Musang Internasional. Wah, Internasional! Komunitas Musang! Bang Andre, saya juga buat teman saya dari komunitas Musang Tunggal, ya? Bukan, saya dari komunitas Buaya Darat. Tapi ini tepatnya ada P3MI, artinya apa, Temas? Perkumpulan Pecinta dan Pelestari Musang. Perkumpulan Pecinta dan Pelestari Musang. Yuk duduk yuk, duduk yuk. Renny, silahkan duduk. Ini untuk Musang ada banyak jenisnya, ya? Banyak di Indonesia. Ini jenis apa aja, nih? Oh, ini Musang lokal? Iya, ini lokal Indonesia. Oh, lokal Indonesia? Iya, iya. Oh, kalau populasi Musang itu memang banyak, ya? Sangat banyak di Indonesia. Ini bukan binatang yang dilindungi negara kita, ya? Ada sebagian yang dilindungi. Mas, justru malah setahu saya Musang itu binatang yang dimusuhin, loh. Karena suka makan ayam, suka bikin... Di rumah saya ada Musang, katanya, pokoknya gosipnya katanya si pelakunya Musang, gitu. Apa, kelinci, saya baru beli kelinci, kelinci-nya tercerai berai, gara-gara Musang. Memang betul. Makanya kita mendirikan komunitas ini untuk merubah image masyarakat, gitu. Dimana Musang itu bukan hama, tapi bisa kita pelihara. Bisa dipelihara. Peliharakan, gitu. Coba dijelaskan, mas, dari jenis-jenisnya, mas. Yang ini, yang itu, yang ini. Ini kita di sini bawa tiga jenis Musang. Apa ya? Tiga jenis Musang. Yang pertama, ini Musang Akar. Apa? Musang Akar. Bahasa Latinnya, Artugalidia Trifigata. Oh, itu akardium. Ini penyebarannya ada di Pulau Sumatra, Kalimantan, sama di Jawa. Oke. Lagi Akroyoga, nih. Akroyoga. Kalau ini jenisnya? Kalau ini Musang Bulan. Musang Bulan? Iya, Pak Guma La Farta. Maksudnya apa itu, Musang Bulan? Dia penyebarannya ada di Sumatra dan Kalimantan. Sebagian besar. Sebenarnya yang suka mengganggu, meresahkan, kayak di Jakarta, itu kan ada Musang-Musang, yang lumayan nakal, gitu kan. Yang jenis ini? Bukan. Kalau untuk di Jakarta sendiri, yang penyebarannya sangat luas, itu seperti ini. Oh, seperti ini? Musang Pandan. Musang Pandan. Oh, iya. Karena baunya bawa pandan, ya? Iya, betul. Kalau ini enggak, malah ya? Ini enggak, ini enggak bawa pandan. Oh, ini malah yang bawa pandan. Iya, ini yang bawa pandan. Twitter, Instagram, Facebook, kumpul yang secara online di mana? Di Musang Lover Indonesia. Musang Lover Indonesia. Oke, selamat datang, Pak Rodi. Selamat. Ini koleksinya Pak Rodi semua, ya? Ini koleksinya Pak Rodi. Ini namanya burung apa, sih? Ada, ini semuanya burung perot. Perot. Tapi nanti ada beberapa spesies, misalnya parkit. Parkit. Cocktail atau kakak tua mini. Jenis lori. Ada red lori. Ada brown lori. Ini apa? Ini brown lori. Brown lori. Parkit ya? Banyak juga ada komunitas parkit. Jadi dia pencinta parkir Timur Senayan. Beda lagi, itu parkit. Burung parkit itu jenisnya ya, Pak Parkit. Yang manisih yang parkit? Spesiesnya. Kalau parit itu? Parkit itu yang kecil. Itu bajis kalau bahasa Inggrisnya. Perot kakak tua ini dong, Pak? Kalau perot itu secara seluruhan. Kalau ini kok kete, kakak tua mini. Yang ada jambu. Jadi spesiesnya maksud kakak tua. Dan ini saya lihat, nurut-nurut semua nih, Pak. Itu bisa nurut, padahal nggak diikat. Itu gimana caranya, Pak? Kalau di Eropa itu memang standarnya itu sebaiknya kalau burung ini kan lebih banyak memanjat. Perjalanan yang lebih suka. Jadi dia di clipping wing. Dia bisa dipakai. Oh, ini ya? Di clipping-nya. Clipping wing itu seperti ini. Seamnya bisa dikasih isolasi ataupun di gunting. Supaya dia nggak terbang. Kalau ini bisa atraksi semua nih, Pak? Jadi di sini dispesifikasikan. Ada yang memang spesial buat trek. Ada juga buat trik. Ada juga yang buat FTM. Yang dipanggil tetap. Oh iya, iya. Coba dong, Pak. Yang manjat dia. Kita coba yang populer di dunia ini adalah burung apa? Jadi mulai dari prosotan. Terus. Maju. Masuk. Ayo. Ulang. Eh, masuk. Jadi dia ada hitungan kecepatan. Putas masuk. Lari. Dia ada cepat. Oh, 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 oh. Lucu banget. Nah, kemudian diajarin. Putar. Ya, putar. Putar. Oke. Ya. Spin. 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 Good boy. Jadi kalau bata-bata anak, lebih cenderung untuk burung-burung parkir atau baju seperti ini. Itu kok bisa dilatih kayak begitu ya? Hati kayak gitu ya? Nah, jadi kalau di rumah itu dilepasin. Waktunya berapa lama? Itu tergantung intelijensi masing-masing. Gak sama semua. Bisa dua minggu. Bahasanya gimana, Pak? Jadi dia diatur itu dengan diet training. Jam makannya diatur. Pagi dan sore. Nah, kemudian dia itu nanti berbeda. Kalau ini memang spesies ini kuat kakinya. Ini memang udah jamnya makan. Pak, kalau boleh tahu ini, Pak, burung-burung seperti ini. Harganya cukup lumayan gak, Pak? Jadi kita, ini kan sudah menu-nya cukup lama, Pak. Jadi ada kurang lebihnya range harganya itu dari mulai jinak itu berapa. Kepintaran juga tergantung. Oh, mempengaruhi harga. Jadi kepintaran standar dari pelatih itu ada yang beginner, basic, beginner, intermediate, maupun expense misalnya. Ini itu yang nanti akan membuat dia mahal. Kalau misalnya ada yang punya peliharaan di rumah, punya burung dan lain-lain dan pengen diajarkan atau burungnya diajarkan, itu hubungannya ke mana, Pak? Ya, kita di kebetulan base camp kita di Jakarta Timur, di Pondok Babu, itu pun burung tersebut kita juga lihat dulu. Dia juga lihat, kita gak langsung terima kelihatan kondisinya, ya kan? Apakah dirawat dulu atau dimatangkan dulu jinaknya. Karena jinak dan terlatih itu sesuatu yang berbeda. Berbeda juga. Tapi berjalan beriringan nantinya. Jadi kita lihat dulu, kalau memang sudah layak untuk dilatih, kita akan latih. Tapi kalau dia belum terlalu jinak, kita jinakan. Jadi ada segmen, ada tahapan. Jadi nanti dilihat dulu lah ya. Nah itu tadi huan-huan peliharaannya, sobat pagi. Ngomong-ngomong, kalian udah lihat belum baju Koko dengan model toko Thanos dari film Avenger? Buat yang penasaran, kita bahas lain satu ini yuk. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.